Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, kembali lagi di channelnya YLS Kitchen Hari ini saya akan membuat sambal pete spesial Nah tampilannya seperti ini Bagi yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahannya Tonton sampai selesai ya videonya Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe Ayo subscribe dari sekarang Supaya tidak ketinggalan ya video selanjutnya Nah ini dia bahan-bahan yang saya gunakan Yang pertama pastinya saya gunakan pete Disini saya gunakan 4 papan pete Yang masih segar Lalu untuk bumbunya Saya gunakan 3 cabai keriting Dan untuk cabai rawitnya Kita gunakan sesuai selera Kalau mau pedas berarti lebih banyak lagi ya Yang selanjutnya saya gunakan 5 siung bawang merah Bisa lebih 5 siung bawang putih 3 terasi Terasinya boleh menggunakan terasi apa saja Yang penting terasi udang Lalu 2 buah tomat 1 batang serai Dan 1 lembar daun salam Nah disini saya gunakan garam dan juga penyedap rasa secukupnya Yang terakhir saya gunakan gula merah Atau gula jawa ya untuk penyeimbang rasa Nah yang pertama Saya akan haluskan bumbu-bumbu ini semuanya Pertama saya haluskan bawang terlebih dahulu Karena ini cukup susah Akan saya tambahkan gula pasir Supaya tidak licin Ini cara mengulek ya Supaya tidak licin kita tambahkan gula pasir Nah kalau sudah seperti ini kita lanjutkan untuk cabainya Kalau masih licin juga bisa kita tambahkan garam Yang tadi sudah kita siapkan Jadi nanti ketika memasaknya sudah tidak menambahkan garam lagi Nah kalau sudah seperti ini Kita masukkan terasi Lalu kita ulek lagi Lalu tomatnya jangan lupa juga untuk di ulek Nah yang terakhir kita geprek serai dan juga salam Kalau sudah seperti ini Sudah siap untuk kita masak Nah disini saya siapkan minyak Yang sudah saya panaskan Kalau sudah panas seperti ini Bumbu sambalnya kita masukkan semuanya Kita goreng terlebih dahulu Supaya tidak cepat basi Nah jangan lupa sambil menonton videonya Apabila kalian berkenan dan suka dengan video ini Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, serta share ke teman-teman yang lain Dan sosial media yang kalian miliki ya Supaya bisa mendukung channel saya Nah jangan lupa untuk di aduk-aduk seperti ini Supaya tidak gosong Kalau sudah layu seperti ini Kita tambahkan air secukupnya Lalu petainya Lalu petainya kita masukkan Nah kita aduk-aduk Ini Sambal petainya Tunggu sampai petainya sedikit layu Dan airnya surut Nah kalau sudah seperti ini Tandanya Sambal petainya sudah matang Ini akan saya angkat Nah hasilnya seperti ini Itu dia resep membuat Sambal petai A la Yeles Kitchen Semoga Video ini sangat bermanfaat untuk kalian Dan selamat mencoba di rumah Jangan lupa nantikan terus video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton